Intro Hai Libra, selamat datang Libra di channel ini, ketemu lagi ya kita Kita general reading yuk di periode September ini, bagaimana kehidupan Libra secara umum Hal-hal apa saja yang kemungkinannya bisa terjadi pada zodiac Libra Sun, Moon, Rising, Venus Tidak semua Libra akan resonate, ini juga energinya bisa kebolak-balik Kadang mungkin saya bisa ngobrol sama Libra yang kamu, mungkin juga sama Libra yang lain Atau bahkan juga sama cross watchernya Libra Jangan lupa dibantu Miss M untuk berkembang terus Yang sudah mendukung channel ini dengan like video-video di channel ini Kemudian subscribe, aktifkan juga loncengnya Silahkan di-share ke semua sosial media Kabar gembira buat para Libra dan siapapun yang nonton video ini Sepanjang bulan September ini akan ada program giveaway Jadi program giveaway ini dalam rangka second anniversary channel ini ya Kamu tinggal ikuti saja step-stepnya bagaimana untuk mendapatkan giveaway Intinya ada dua pemenang yang beruntung setiap minggu untuk mendapatkan free reading secara private ya Dan free readingnya itu nanti akan dihubungi langsung sama admin Tapi kamu mesti mengikuti syarat dan ketentuan berlaku Gimana cara untuk mendapatkan? Tidak akan saya jelaskan disini Kamu tinggal pantau terus kolom komunitas yang ada di channel ini Nanti akan di-share Oke, atau mungkin bisa lihat di story Karena biasanya di-upload juga di story sama adminnya Baik Libra, kita akan coba lihat Energi periode bulan September 2022 Oke, September ya Untuk Libra Ada energi seperti apa untuk Libra? Crystal clear intention Next Creative writing Career transition And clear audience Oke Kalau kita bicara soal clear audience Ini adalah salah satu kelebihan Salah satu petunjuk Yang didapatkan oleh Libra Di periode September Paling tidak Dengan salah satu kelebihan ini Kamu mesti notice Kamu mesti mengetahui Menyadari Bahwa Ada guidance ya Ada guidance Yang nantinya Akan kamu dapatkan Melalui apa yang kamu dengar Apa yang kamu pikir Bisa juga Orang lain yang akan mengingatkan kamu Jadi ini tentang pendengaran Kamu akan tahu Kamu akan memikirkan juga Dan ada suara-suara yang membisikkan hal-hal baik Untuk kamu Itu adalah guidance Clear audience untuk Libra Secara umum Di sini ada Crystal clear intention Kalau secara umum Di sini Crystal clear intention Ini adalah Berhubungan dengan Kepastian Kepastian dari keinginan Tekad yang kuat Tekad yang bulat Ya Libra Kamu punya keinginan Kamu punya tekad Itu kamu mesti fokus Dengan itu Jangan sampai goyah sedikit pun Kira-kira apa yang ingin Kamu wujudkan Kira-kira apa yang ingin kamu tuju Libra Di September ini Atau mungkin Di periode sebelum bulan September Ada sesuatu yang kamu targetkan Nah Kamu diminta untuk fokus Dengan itu Dengan keyakinan Dengan kepercayaan diri Bahwa kamu bisa mendapatkannya Wow Kita lihat lagi Ini energinya Libra Langsung muncul Queen of Sword Lalu di sini Ada Eight of Sword Eight of Wounds Page of Sword The Tower Dan King of Pentacles Oke kita lihat di bagian bawah kartunya Ada Four of Pentacles Mempertahankan Situasi mempertahankan Kepemilikan Mempertahankan diri Kalau kita bicara kehidupan secara umum Bisa saja di Four of Pentacles ini Kamu diminta Yakin Percaya diri pada dirimu sendiri Bahwa apa yang Kamu upayakan Apa yang kamu jaga Apa yang sudah kamu dapatkan Atau kamu yakin Dengan kemampuanmu sendiri Maka kamu bisa mewujudkan Apa hal Yang benar-benar Kamu Upayakan Yakin Percaya diri Gak goyah sedikit pun Seperti itu ya Tekad yang kuat Saya lihat Lepaskan dirimu Dari sebuah Keterikatan Yang tidak beralasan Ketakutan Yang tidak beralasan Libra Karena saya melihat Beberapa momen Di periode September ini Sebagian diantara Libra Akan merasa Takut akan sesuatu Takut gak perkembang Seperti yang saya bilang tadi Ada rasa Tidak percaya diri Gak pede Sebenarnya Ini pikiran kamu sendiri Ini kamu terbelenggu Pada pikiran negatif Kamu sendiri Kamu mesti melihat Bisa melihat Lebih jauh ya Disini Queen of Sword Ini energi kamu Kamu lihat lebih jauh Kamu mulai bikin Planning Strategi Karena disini Kamu adalah Seseorang yang cerdas Seseorang yang smart Yang Sebenarnya Kepercayaan diri itu Ada Kepercayaan itu ada Dalam dirimu Dan kamu juga Orang yang bisa Melihat ke depan Merencanakan Strategi-strategi Yang bagus Tetapi disini Hal-hal yang muncul Tiba-tiba adalah Mungkin kamu dengerin Omongan orang Ini yang saya lihat Periode September Dengerin omongan orang Yang membuat kamu down Yang membuat kamu Merasa Gak percaya diri Gak pede Sama diri sendiri Kamu takut untuk berkembang Ini nanti bisa menghambat Ya Secara umum Seperti itu Kamu bisa sesuaikan Apakah ini terkoneksi Dengan hubungan Asmara Atau mungkin pekerjaan Atau mungkin Aspek Kehidupan kamu Yang lain Di September ini Di zona pekerjaan Dan karir Saya melihat Ada career transition Ada sebuah Perubahan karir Atau Perubahan strategi Yang dilakukan Libra Atau perlu kamu lakukan Libra Di periode September ini Dan ini nanti Kamu akan Ketriger Ketriger dengan Satu hal yang berhubungan Dengan prinsip Karena ini adalah Tujuan hidup Perubahan karir Sebagian dari Libra Di periode September Ada yang merubah Karir Secara Frontal Tapi ada juga Yang ini Perubahan karirnya Step by step Triggernya adalah Tujuan hidup Oke itu cluenya Sekarang kita coba lihat Di Eight of Wands Dan di Page of Sur Ini kamu menjalani Satu ide baru Atau kabar Atau sebuah pembelajaran Kamu mempelajari Sesuatu yang baru Di periode September ini Libra saya lihat ya Itulah yang nanti Akan men-trigger kamu Untuk Melakukan perubahan Rencana Perubahan karir Perubahan strategi Karena di Eight of Wands Ini saya merasakan Ini entah kabar Yang mendadak Entah banyaknya Pekerjaan Tugas yang harus Kamu selesaikan Sehingga disitulah Kamu mempelajari Sesuatu Seputar karir Banyak pengalaman Yang akhirnya Kamu dapatkan Nah disini Mungkin saja Saya melihat Kamu Akan Menekuni Satu bidang Karena disini Ada sebuah pembelajaran Ada sebuah pengalaman Yang kamu Pelajari ya Pengalaman baru Bidang baru Yang kamu pelajari Melahirkan ide-ide Bagaimana caranya Kamu untuk bisa Berkembang Dengan karir yang baru itu Tapi ini Triggernya dari Sebuah komunikasi Dua arah ya Saya melihat ada Komunikasi Kabar yang datang Perubahan mendadak Di urusan karir Pekerjaan Ini cukup Tiba-tiba Bahkan Nggak diduga Nggak disangka Unexpected News Yang kamu dapatkan Dari sinilah Kamu mempelajari Sebuah pengalaman baru Sebuah hal yang Mengubah tujuan hidupmu Dari sisi Karir Atau Pekerjaan Sementara itu Saya juga Merasakan disini Untuk di area Keuangan Libra Mungkin Kamu melakukan Law of Attraction Kamu scripting Bisa saja Saya merasakan Itu Sudah kamu lakukan Beberapa minggu Atau beberapa Bulan yang lalu Atau di tahun ini Kamu fokus disitu Atau bahkan Di periode September ini Kamu akan melakukan Law of Attraction Law of Attraction Loa Dengan scripting Ada rencana Seperti itu Karena saya melihat disini Ada creative writing Creative writing ini Bisa saja Kamu mengambil Waktu Untuk Menulis Apa yang kamu pikirkan Dalam sebuah Jurnal tertentu Atau kamu ingin Membuat blog Atau kamu ingin Membuat artikel Menulis artikel Bahkan juga Kamu ingin Menulis Sebuah buku Mungkin ya Sesuaikan saja Ada hal-hal Yang kamu tulis Di periode September ini Yang akhirnya Bisa mendatangkan uang Kita lihat Dengan adanya The Tower Dan King of Pentacles Ini sangat mengejutkan Karena Periode September Ini perubahannya Secara tiba-tiba Dan mendadak Kamu gak nyangka Sama sekali Tetapi hasilnya Dengan King of Pentacles Saya lihat Keberkahan Keberlimpahan Dan hidup berkecukupan Di bulan September ini Dialami oleh Libra Banyak duit ya Banyak duit Mungkin kamu berusaha Untuk Menghitung-hitung lagi Saya melihat juga Sehingga ini butuh jurnal Jurnal pengeluaran Dan jurnal pemasukan Mungkin ya Kamu menghitung-hitung lagi Siapa tahu Sebagian Libra Bulan-bulan kemarin Itu sempat boros Sempat Pengeluaran Gak dicatat Tidak ada tercatat Sama sekali Tetapi di periode September ini Kamu perlu mencatat Hidup berkecukupan Berkelimpahan Iya Mungkin ini bisa saja Pemasukan lebih besar Daripada pengeluaran Tetapi kamu mulai mencatat Libra Periode September ini Karena disini ada Sebuah kestabilan juga Saya melihat ada Four of Pentacles Dan ada Knight of Pentacles Ini Perlahan-lahan Berubah Berjalan Lambat Tapi pasti Gitu ya Oke Ada tulisan-tulisan Yang harus kamu bikin Memperhitungkan ulang Itu yang saya rasa Oke Libra Itu secara umum ya Kamu bisa sesuaikan sendiri Karena ini general reading Tidak akan bisa spesifik Kalau kamu mau spesifik Hanya energi kamu Dan energi orang yang Kamu fokuskan saja Kamu bisa mengambil Personal reading Berbayar Caranya dengan Menghubungi admin Di nomor whatsapp Yang sudah Tertera di video ini Nanti akan ada admin Yang merespon Tapi bisa juga Memanfaatkan Free reading giveaway Cuman ya belum tentu juga ya Kalau free reading ya Memang setiap minggu Akan dipilih dua Dan akan diumumkan Siapa yang berhak Untuk mendapatkan free reading Give away nya Kamu ikuti Syarat dan ketentuan berlaku Kantau saja Di facebook Tarot Miss M Atau juga bisa Di kolom komunitas Channel ini Oke Libra Hal-hal apa saja Yang kemungkinan terjadi Pada periode September ini Untuk kamu Kita lihat Ada red Someone working against you Behind your back Hati-hati Libra Karena di periode September Ada seseorang Yang melawanmu Atau membicarakan Kamu di belakang Ya Sering banget Ini kejadian Membicarakan di belakang Tapi yang perlu kamu sadari Adalah Nah ini dia Yang perlu kamu sadari Adalah Orang itu hanya bisa Bicara di belakang Ya Kalau dia di belakang Itu sudah pasti Dia tertinggal Dengan kamu Karena kamu Karena kamu Tidak perlu Tidak perlu fokus Dengan omongan Negatif orang Oke Libra September Rem A stubborn Aggressive person Disini Disini berbicara Berbicara tentang Keras kepala Situasi keras kepala Seseorang yang keras kepala Susah banget Untuk berubah Dan ini sangat Mendominasi Dominan energinya Gitu loh Siapakah Apakah ini Kamu Libra Atau justru Orang yang terkoneksi Dengan kamu Di September ini Kamu akan terkait Dengan orang yang Keras kepala Dan juga Keras kepalanya Ini dominan Orang ini cukup agresif Untuk menunjukkan Keras kepala Karena dia Tidak mau berubah Oke Ada Vine Seek out Information That will help you Saat kamu Menerima informasi Apapun itu Libra Jangan ditelan Mentah-mentah Jangan ditelan Mentah-mentah Kamu harus mencari Informasi Pendukung Atau Informasi penunjang Yang bisa Memperkuat Satu berita Atau Satu kabar Gitu ya Cari lebih banyak Informasi Karena itulah Yang akan Membantu Kamu Oke Kita lihat lagi Ada kartu Apa yang keluar Untuk Libra Di September ini Clouds Temporary Problems Ada masalah Untuk Libra Di bulan September Ya Pasti hidup itu Pasti ada masalah Gak mungkin hidup Yang lempeng Yang fine-fine Aja Gak Tetapi Setiap masalah itu Selalu bersifat Sementara Mungkin hanya September Saja Mungkin hanya Satu dua hari Mungkin hanya Satu dua minggu Karena ini Sifatnya Temporary Temporary Problem Tidak selalu Akan bisa bertahan lama Masalah itu Karena apa? Karena Nanti kamu akan Diberikan petunjuk Untuk menyelesaikannya Lewat Clear audience September September Libra Arrow Ini adalah Target Arrow ini adalah Tentang target Bercerita tentang Tujuan Desire Planning Kamu ada di fase Yang tepat Kamu berada di Jalan yang benar Tentang beberapa aspek Kehidupan kamu Jadi jangan khawatir Kalau misalnya kamu punya Keinginan Atau memang Kamu ada Petunjuk untuk Mempelajari Sesuatu yang baru Entah itu bidang baru Karir baru Atau bisnis baru Kamu fokus saja Karena di beberapa aspek Periode September ini Kamu sudah ada Di jalur yang tepat Di jalan yang benar Gitu loh Oke Satu sudah loncat Kartunya Ada Broken Bridge Kita ambil Satu kartu lagi Sebelum nanti Kita baca Ada Leg Dan di bagian Bawah kartunya Kita lihat Disini ada Hammock Oke Oke Kita melihat Ada kartu Broken Bridge Dimana ini ada Sebuah ketidak Berhasilan Kamu dalam Menjalani Atau menyelesaikan Masalah Entah masalah Yang seperti apa Yang nantinya Di periode September ini Akan Sedikit menghalangi Kamu Tetapi Jangan Menurunkan Atau membuat Kamu down ya Karena ini Sifatnya Temporary Problem Sifatnya Hanya sementara Dan setelah Kamu Berusaha Semaksimal Mungkin Libra Untuk menyelesaikan Permasalahan kamu Di September ini Kamu perlu Menentukan Fokusmu Kamu perlu Konsen Kamu perlu Menetapkan Strategi Kedepan Karena dengan Ketidakberhasilan ini Bukan berarti Akan menyurutkan Langkah kamu Kamu mesti Lebih banyak Belajar Dan belajar Mencari informasi Karena disini Muncul juga Seek out Information That will help you Dengan memperbanyak Pengetahuan Dengan memperbanyak Informasi Libra Ini nantilah Yang akan Membawa kamu Ke Stepping into A new Experience Ke experience Atau pengalaman Yang baru Ini akan Membawa kamu Ke sebuah Pengalaman Yang baru Jadi jangan Ego Jangan Keras kepala Untuk Dirimu Sendiri Atau kamu Merasa Ya udah cukup Begini aja Karena saya udah gagal Misalnya Saya kurang berhasil Tidak seperti itu Tapi terus Cari informasi Terus Cari langkah Fokus Tetapkan Strategi Tujuan kamu Semua masalah kamu Disini itu hanya Sementara Dan Hemok disini Saya melihat ada Taking vacation Physically or mentally Ini adalah Maksudnya Kamu mungkin bisa Agak sedikit Refreshing Refreshing Diri kamu sendiri Berlibur Ambil cuti Ambil cuti itu Macam-macam Bisa saja Kamu merefresh Dirimu dengan Liburan Kemudian Bisa juga Dengan Mungkin Menyatu Dengan alam Ada Midtime Yang membuat Kamu nyaman Di satu tempat Jadi bisa Secara fisik Bisa secara mental Disini saya melihat Ada lightning juga Ada emosi Libra Yang Mungkin Akan terkoneksi Dengan kamu Di periode September Karena disini Ada pesan Control your anger Or you will be sorry Emosi itu Memang perlu Di kehidupan Setiap orang Tetapi Berhati-hati juga Dengan Mengendalikan emosi Sehingga Supaya nanti Emosi ini Tidak membuat Kamu menyesal Libra September ini Kendalikan emosi Kamu ya Terkait Masalah apapun Sekali lagi Karena disini Ada satu masalah Yang entah Apa masalahnya Hanya Libra saja Yang tahu Ini nanti Ini akan bisa Terselesaikan Dengan beberapa Cara Salah satunya Adalah fokus Karena kamu Sudah ada di jalan Yang benar Fokus Kemudian Bikin strategi Agar tepat Sasaran Kamu harus Yakin Harus percaya Diri Seperti itu Mencari banyak Cara Akan ada Pengalaman baru Ini sifatnya Sementara ya Untuk kesulitan Kesulitan Libra ini Lalu Tenangkan dirimu Menyatu dengan Alam Ambil cuti Ambil libur Vacation Baik itu secara fisik Maupun mental Dan Untuk bisa menenangkan Diri ini Dari Keterikatan Atau hal-hal Yang Membuat kamu marah Membuat kamu sedih Sangat Membuat marah Sangat Kayak gitu Jadi yang namanya Emosi Itu disini Yang tergambar sih Lebih kepada kemarahannya Oke Kendalikan dirimu Libra Kalau kamu tidak ingin menyesal Seperti itu ya Peringatannya Warningnya Untuk periode September Saya rasa Ini cukup untuk Libra Tapi kita Lihat ada energi Zodiac Apa saja yang terkoneksi Di pembacaannya Libra Kali ini Oke Di energi Libra September Akan terkoneksi Dengan Zodiac Apa saja Lumayan banyak Disini terlihat Ada Leo Oke Selain Leo Juga ada Scorpio Berikutnya Virgo Sagittarius Ada Aries Next Cancer Aquarius Leo Energinya cukup dominan Pisces Dan yang dominan Lagi juga ada Aquarius Ini adalah energi-energi Zodiac Yang kemungkinan terkoneksi Dengan Libra Pada September 2022 Silahkan diambil Sisi positif Dan manfaatnya Mudah-mudahan Video ini bisa membantu Kamu menjalan Di bulan September Kita ketemu Di energi pembacaan Selanjutnya Jangan lupa Yang mau mendapatkan Giveaway free reading Ikuti syarat Dan ketentuan berlaku Dengan memantau terus Kolom komunitas Di channel ini